KERAMBA JARING APUNG Pembuatan Indonesia yang dapat ditenggelamkan sedalam 5-15 meter di bawah air dan dapat diapungkan kembali. Tujuannya adalah untuk menghindari ombak besar dan typhoon, menghindari plankton booming, dan menghindari pencurian. Dalam pembuatan keramba jaring apung submersible, Aquatec memenuhi 4 kriteria yaitu Simple sehingga mudah untuk dirangkai Murah Cepat untuk ditenggelamkan dan diapungkan kembali Dapat dipasang oleh siapapun yang pernah memasang keramba jaring apung bundar Perangkaian keramba jaring apung submersible dimulai dengan proses penurunan jangkar Dilanjutkan dengan pemasangan Buyensi System Setelah keramba ditempatkan di atas Buyensi System, keramba jaring apung submersible siap untuk dioperasikan Keramba jaring apung submersible dapat ditenggelamkan dengan sangat mudah Yaitu dengan melepaskan udara yang terdapat pada Buyensi System Dilanjutkan dengan pelepasan udara di sekeliling keramba Keramba akan tenggelam dalam waktu 5 menit dan dapat ditinggalkan Hal ini sangat memudahkan pengusaha yang memiliki banyak keramba Karena setelah melepas udara, proses penenggelaman tidak perlu ditunggu Keramba akan tenggelam dengan sendirinya Keramba jaring apung submersible Aquatec merupakan keramba jaring apung tercepat di dunia Untuk proses penenggelaman dan pengapungan Keramba akan tenggelam sedalam 5-15 meter di bawah permukaan laut sesuai dengan permintaan pemakai Berbeda dengan keramba jaring apung submersible buatan negara lain yang berpatokan pada permukaan laut Kedalaman penenggelaman keramba jaring apung submersible Aquatec berpatokan pada dasar laut Sehingga lebih akurat dalam proses penenggelaman Dan tidak bergantung pada ketinggian permukaan air laut Yang selalu berubah karena pasang surut dan ombak Selama ditenggelamkan, ikan aman di dalam keramba dan pemeliharaan ikan dapat tetap berlangsung Pemberian pakan dapat dilakukan dengan menggunakan auto feeder Dan ikan dapat diawasi dengan menggunakan kamera underwater Selama tenggelam, keramba jaring apung submersible aman dari cuaca yang terjadi di permukaan laut Dan aman dari typhoon bahkan ombak setinggi 10 meter Proses pengapungan kembali keramba jaring apung submersible sangatlah mudah Dengan mengisi udara masuk ke dalam buoyancy system Melalui valve yang ada di samping buoy Keramba akan naik kembali ke permukaan Setelah itu, dilanjutkan dengan pengisian udara ke dalam pipas keliling keramba Keramba akan kembali ke bentuk semula Total proses tersebut memakan waktu kurang dari 10 menit Proses penenggelaman dan pengapungan tidak membutuhkan penyelam Seluruh sambungan pipa keramba jaring apung submersible aqua tech Menggunakan metode butt cushion extra Yaitu penyambungan butt cushion dengan penambahan ketebalan pipa di bagian sambungan Menjadikan keramba sangat kuat dan tahan lama Keramba jaring apung bundar submersible aqua tech Inovasi anak bangsa untuk Indonesia Terima kasih